Pemirsa untuk pertama kalinya, Kementerian Agama Indonesia diundang menghadiri pencucian Kaabah di Mekah, Arab Saudi. Undangan ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia. Kementerian Agama RI pada penghujung pelayanan haji, Kementerian Haji Kerajaan Arab Saudi menggelar pencucian Kaabah dengan mengundang Menteri Agama Republik Indonesia, Luqman Hakim Saifuddin. Momen tahunan ini membawa kesan tersendiri bagi Menteri Agama. Bahkan Menteri Agama menyampaikan undangan menghadiri pencucian Kaabah ini merupakan kehormatan bagi bangsa Indonesia. Kedatangan Menteri Agama di Arab Saudi, Pemirsa sekaligus melepas Jemaah Haji Indonesia kelotar terakhir ke tanah air. Alhamdulillah bahwa pagi hari ini, saya selaku Menteri Agama yang juga Amirul Hajj penyelenggaran haji tahun ini. Merasa bersyukur, berkesempatan untuk memenuhi undangan Menteri Haji untuk ikut masuk ke dalam Kaabah. Jadi ini tentu pengalaman tersendiri yang untuk pertama kalinya saya alami bahwa kami tadi beberapa saat diperkenankan untuk memasuki Kaabah. Lalu kami menunaikan sholat sunnah di dalam empat kali karena di setiap bidang, di setiap sudut itu kami melakukan sholat dua rokaat dan tentu memanjatkan doa, doa yang terbaik bagi bangsa.